Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya adalah rekan Irfan Tanjung yang berada di gedung KPK Jakarta. Irfan, apa informasi terbaru dari pemeriksaan KPK? Ya baik David dan juga pemirsa, sudah dua tersangka terbaru yang ditetapkan oleh KPK terkait dengan penghalangan penyelidikan KPK terhadap Setia Novanto yang dimana dua tersangka terbaru tersebut adalah mantan dari kuasa hukum Setia Novanto, Yanni Fredrik Junadi dan juga dokter dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat yang dimana dokter tersebut bernama Bimane Sutarjo yang dari pagi hingga malam hari ini masih diperiksa oleh pihak KPK dan itu artinya sudah lebih dari 10 jam dokter tersebut diperiksa terkait dengan penghalangan penyelidikan KPK yang dilakukan oleh mereka berdua dan tidak hanya itu saja informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari dua orang tersangka tersebut yang hadir hanya dokter dari Bimane Sutarjo namun Fredrik Junadi ini mangkir pada pemanggilan pertama dan tadi siang bahwa dari kuasa hukum Fredrik Junadi juga tiba di KPK untuk mengkonfirmasi terkait dengan surat kode etik yang dilayangkan kemarin dan apakah surat tersebut ini diterima oleh KPK ataupun tidak kalau seandainya memang surat tersebut diterima itu artinya untuk sidang kode etik ini akan dilanjutkan namun kalau seandainya surat tersebut ditolak maka dari pihak Fredrik Junadi ini akan meminta untuk KPK menjadwal ulang pemanggilan dari Fredrik Junadi karena mangkir pada pemanggilan pertama hari ini dan informasi yang kami dapatkan juga dari Humas KPK ya Nivebredians ya David bahwa terkait dengan mangkirnya Fredrik Junadi pada pemanggilan pertama hari ini memang belum ada langkah hukum apa yang akan diambil oleh KPK namun terkait dengan kapan jadwal pemanggilan ulang ini juga masih terus dikonfirmasi kepada pihak KPK karena pihak KPK masih terus melakukan pembicaraan terkait dengan mangkirnya Fredrik Junadi di pemanggilan pertama hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menghalangi penyidikan KPK terhadap mantan ketua DPR RI Setia Navanto yang juga merupakan terdakwa dari kasus megakorupsi IKTP di periode 2011 hingga 2013 selain dari penetapan dua tersangka tersebut KPK juga sebelumnya telah mencekal empat orang untuk berpergian ke luar negeri dari empat orang tersebut diantaranya adalah Fredrik Junadi kemudian juga Hilman Matauts yang merupakan seorang jurnalis dan dua diantaranya adalah ajudan pribadi dari Setia Navanto David baik Irfan terima kasih untuk informasinya kami tunggu update-nya